Buk, ini acara apa bu? Acara pendaftaran pemutihan sertifikat. Gratis. Iya. Gara-gara adanya program PTSL terbongkarnya mantan kuhu desa Tangkil diduga caplok uang pajak. Global Expos TV Kabupaten Cirebon. Akibat adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL Masyarakat Desa Tangkil, Kecamatan Susuka. Buk, ini acara apa bu? Acara pendaftaran pemutihan sertifikat. Gratis. Iya. Ya gratis ini munggu. Bu, bayar pajaknya waktu tahun 2001 sepira bu. Bu, angkat tambahan ini. Bu, ini akan mempunyai 2 ribu. 2021 kalau bayarnya itu berempat 4 keluarga, 8 ribu. 8 ribu kan gak tambah. Siapa bentar yang pengenis bayar turun? Bu,is sih. Bu,is ya? Iya. Tapi kini bayar maning ya? Bagi yang terpaksa ya? Bu,is. Bu,is. Pelunasan pajak masyarakat terkejut kalau dirinya dikatakan tahun 2021, belum pada bayar pajak, katanya. KU Tangkil Ambari saat dikonfirmasi Global Expos TV dirinya mengatakan, masalah ini tolong tanyakan pada perangkat desa lama saja, itu yang lebih tahu tentang masalah ini, terutama pada sekdes saya-sain, kata Ambari. Saein yang selaku sekdes, saat dikonfirmasi Global Expos TV, terkait masalah ini mengatakan, saya adalah salah satu perangkat lama, semua pembayaran pajak melalui saya, dan semua ini saya setorkan ke sekdes yang pada waktu itu sekdes jaya, karena untuk kelanjutan keperpajakan itu wewenang sekdes dan KUU, jelas Saein yang sekarang jadi sekdes pada pemerintahan era KUU Ambari. Saat Global Expos TV menanyakan langkah apa yang akan dilakukan pemerintah desa kepada orang-orang lama yang terkait dugaan masalah pajak. Saein menjelaskan, saya akan mengadakan musyawarah secara kekeluargaan, seperti apa pertanggung jawabannya para perangkat desa era KUU Tahadi, Ujarnya, karena uang ini tidak sedikit, semua harusnya jumlah pajak sekitar 75 juta, sedangkan yang ada diperkirakan cuma sekitar 20-25 juta saja, tutup Saein saat diwawancarai Global Expos TV. Global Expos TV ini pun berhasil mewawancarai jaya, yang mantan sekdes lama, saya itu sebagai koordinator, yang sifatnya hanya mencatat siapa saja yang sudah bayar, sedangkan masalah keuangan itu langsung Pak KUU, karena biasanya perangkat itu uang pajak sering dipakai, bayarnya diambil uang siltap yang langsung dengan Pak KUU, katanya. Untuk mengetahui perangkat yang masih nunggak catanya ada pada kaur keuangan, yaitu pada saudari Tiwi, imbuhnya. Dan Global Expos TV juga mencoba untuk konfirmasi via WhatsAppnya dengan KUU lama desa Tangkil Tahadi, namun sampai berita ini ditayangkan, masih juga belum berhasil ketemu, saat itu di rumahnya Tahadi juga terlihat sepi. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Reporter Global Expos TV, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Joshua Agus Shikin, mengabarkan Jawa Barat Jadi hanya tahun 2021? Satu四 lacap? Tari 24 si memang belum belum bayar, ya pooping. Iya, udah nyatוע di dod appeared. Bayarnya? Em, ya? Emin Odyssey Terlihat lama dokut, paycheck,�it Christopher. Teman yang buat menyusatnya. Itu kaya dibayar lebih, tahun 2020 itu kaya mau apa dibayar 9% yang nantai 4 Maret ? Tiga h siap? Iya. Ya pengennya siang bayar kok lunas, kalau tahun 2014 belum bayar lho. Ya, cuma kini pemerintahnya ganti siang, berarti aku pengen kubutahadi ya? Iya, kubutahadi. Nah, pengennya apribe, ini kubutahadi pada pengen apa? Ya pengennya siang beres baik.